Selamat datang di channel investor covid, di video kali ini saya akan memproyeksikan dividen final dari saham PPRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero TPK Disclaimer dulu video ini bukan untuk bacakan jual maupun beli suatu saham Oke langsung ke pembahasan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TPK atau yang berkode saham PPRI merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jangsa perbankan di Indonesia dan merupakan salah satu juga dari empat bank besar Indonesia PPRI didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 yang artinya sudah beroperasi lebih dari 129 tahun sejak Indonesia belum berdeka Kemudian PPRI melakukan IPO pada tanggal 10 November 2003 Mengenai struktur kepemilikan sahamnya, pemerintah Indonesia memiliki 53,1879 persen Manajemen 0,0178 persen Masyarakat atau publik 46,2875 persen Dan sisanya 0,5068 persen saham treasuri Perk video ini dibuat pada tanggal 17 Februari 2024 Berkesaham PPRI Rp6.150 per lembar Jadi market cap PPRI adalah Rp932,09 triliun Kemudian aset PPRI saat ini sebesar Rp1.965 triliun Naik Rp99 triliun atau Rp5,33 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.865 triliun Liabilitas PPRI saat ini sebesar Rp1.648 triliun Naik Rp86 triliun atau Rp5,52 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.562 triliun Sementara itu ekuitas PPRI saat ini sebesar Rp311 triliun Naik Rp12 triliun atau Rp4,03 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp299 triliun Kemudian pendapatan dan laba PPRI Total pendapatan bunga dan syariah PPRI kuartal 4-2023 sebesar Rp178 triliun Naik Rp27 triliun atau Rp17,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp151 triliun Sedangkan laba PPRI kuartal 4-2023 ini sebesar Rp60 triliun Laba ini naik Rp8,9 triliun atau Rp17,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp51,1 triliun PPRI tidak memiliki kebijakan dividen yang harus membagikan sekian persen dari laba Akan tetapi seperti kebijakan dividen pada umumnya yang mempertimbangkan kondisi perusahaan Antara lain, pembagian dividen mempertimbangkan kinerja perseruan, potensi bisnis, dan ekonomi ke depan Besaran rasu dividen ditentukan berdasarkan kinerja profitabilitas dan mekanisme persenjuan pembagian dividen melalui RUPS Dapat dilihat pada layar, PPRI rutin membagikan dividen setiap tahun sejak setelah IPO pada 2003 sampai sekarang Dalam dua tahun terakhir, PPRI membagikan dividen dengan dividen PO teraso sekitar 85 persen Jadi dalam video ini, mari kita hidung dividen yang akan dibagikan berdasarkan data dividen PO teraso PBRI 2 tahun terakhir Pertama, mari kita deskripsikan variabel yang akan dipakai apa saja Seperti, laba PPRI tahun buku 2023, total lembar saham PPRI, saham trisuri, jumlah saham yang beredar, hasil dari total lembar saham dikurangi saham trisuri Dividen PO teraso PBRI 2 tahun terakhir, harga saham saat ini, dan dividen interim PPRI Oke, mari kita hitung Pertama, berapa laba yang akan dibagikan? Perhitungannya, total laba PPRI 2023 60 triliun digalungkan dengan dividen PO teraso PBRI 85 persen Hasilnya adalah 51 triliun, laba yang akan dibagikan Selanjutnya, berapa DPS atau dividen per share PPRI? Perhitungannya, laba yang dibagikan 51 triliun tadi dibagi dengan jumlah saham yang beredar 150 miliar Hasilnya adalah 338,78 rupiah dividen per share-nya Dan yang terakhir, berapa persen dividen yield PPRI? Perhitungannya, dividen per share 338,78 rupiah tadi dibagi dengan harga saham PPRI 6.150 rupiah Hasilnya adalah 5,51 persen dividen yield PPRI Hal yang saya jelaskan tadi merupakan total keseluruhan dividen PPRI Dikarenakan PPRI telah melakukan pembagian dividen interim Maka kita akan menghitung berapa dividen final PPRI yang akan dibagikan nanti Pertama, dividen final PPRI Perhitungannya, total dividen per share PPRI 338,78 rupiah Dikurang dengan dividen per share PPRI yang interim 84 rupiah Maka hasilnya adalah 254,78 rupiah dividen per share PPRI yang final Kemudian, berapa persentase dividen yield dari dividen final PPRI ini? Perhitungannya, dividen per share PPRI yang final 254,78 rupiah dibagi dengan harga saham 6.150 rupiah Maka hasilnya adalah 4,14 persen dividen yield PPRI yang final Jadi dapat disimpulkan nih, dividen final PPRI adalah 254,78 rupiah per lembar Dengan dividen yield 4,14 persen di harga sekarang yang di 6.150 rupiah Oh iya, PPRI telah memegang undangan untuk RPS pada tanggal 1 Maret 2024 Jadi, mari kita tunggu besaran pasti dari dividen yang akan dibagikan setelah disetujui pada RPS nanti Oke, bagaimana menurut kalian mengenai proyeksi dividen PPRI tadi? Apakah ngaco atau ada kemungkinan benarnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Oke, mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan mengenai proyeksi dividen PPRI Atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero TPK Semoga menambah inset atau kawasan baru Sampai jumpa lagi di video berikutnya